Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku pergi dulu ya. Yaudah, kamu hati-hati ya. Ya. Da. Bu, ibu gak bisa bersikap kayak gitu sama Mas Gunawan. Kita udah pacaran Bu sama Mas Gunawan selama lima bulan. Dan kita udah serius mau menikah. Apa? Kamu mau menikah? Kamu tau gak siapa Gunawan itu? Lita, kamu tuh harusnya tau Gunawan itu kan udah terkenal daerah sini. Dia itu bukan laki-laki yang baik-baik, Lita. Kamu harusnya malu bergaul sama dia. Bapak aja malu kok. Gak bisa, Pak. Lita cinta sama Mas Gunawan. Lita mau nikah sama Mas Gunawan. Lita, kamu itu benar-benar bandel ya. Ibu tidak pernah bersih hubungan kalian. Belum apa-apa, Bu. Lita akan tetap menikah sama Mas Gunawan. Dulu tidak seperti itu. Dulu gak begitu, Ryu. Pacarannya baik. Jadi, kira-kira kenapa jadi gila seperti ini? Kalau aku pikir, dia sepertinya kayak dendam. Waktu pacaran memang baik sama aku. Terus, pas mau nikah, orang tua gak ada yang setuju. Sampai saya mau bunuh diri waktu itu. Pokoknya mau nikah sama dia, pokoknya mau nikah sama dia. Saya bentuk-bentukin pala saya. Makanya, kamu cari kerjaan. Supaya orang tua aku ngerestuin hubungan kita. Eh, denger ya. Orang tua kamu tuh gak bisa ngertiin kita sih. Hah? Aku bisa nampilin kamu. Bisa. Iya, aku percaya. Aku percaya, Mas. Tapi orang tua aku gak mungkin percaya sama kamu. Ya, kamu bilang dong sama orang tua kamu. Ya, gimana? Kamu kerjainnya cuma nongkrong doang, Mas. Oke. Aku akan coba. Aku akan coba cari kerja. Lita. Tapi aku mau. Dan aku yakin. Kita masih bisa menikahkan. Pasti, Mas. Lita juga mau nikahnya sama Mas Gunawan. Aku mau, kita bisa nikah. Mau bunuh gue. Eh. Kak! Kenapa ngumpul dia sih? Lu ngapain disini sama preman gak jelas kayak gini? Eh, lu mau ngelawan mah kakak lu nih? Apaan sih, Mas? Lu gak cap cewe dengan normal, lu. Ayo, ayo. Eh. Tadi, aku tuh cewek. Harus gue jagain. Sini, lu. Kak! Temas, Mas! Hei. Kamu harus diatur. Pulang kamu. Bapak, jangan lantai. Pulang. Pulang. Sayang, lu. Awas lu ya. Sekarang gue ngeliat lu ngedeketnya adik gue. Gue habisin lu. Eh. Lu liat kan? Lu masih aja lu mau sama cowok kayak begitu? Hah? Lu gak punya mata apa? Bukan dong mata lu! Lita, kamu itu bener-bener bandel ya? Udah dinasahatin, masih juga gak mau denger. Kamu pernah gagal sama suami yang pertama? Emang kamu mau gagal lagi dengan suami yang kedua? Tapi Mas Gunawan udah janji mau cari kerjaan yang baik, Bu. Dengar ya? Sampai ke apapun gue gak bakal ketujuh lu nikah sama preman kayak begitu. Kalau lu sampai nikah sama dia, gue gak bakal mau kesini. Ingat itu! Lita, kalau kamu masih juga gak bisa dinasehatin, gak bisa diomongin, Bapak gak akan segen-segen ikat kamu. Dan kamu gak akan bisa keluar dari rumah. Lita, denger itu! Lita, Lita, tunggu Lita. Lita, 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 Lita. Lita, aduh, kamu aja. Mas, kita udah gak bisa ketemu lagi, Mas. Nanti aku bisa dihabisin sama keluarga aku. Sebenernya keluarga kamu tuh maunya apa sih? Kita gak setuju, Mas. Aku sama kamu. Oke, oke. Sekarang aku akan ngomong sama keluarga kamu. Aku akan bicara. Kalau kita akan menikah. Aku janji, ya? Please. Aku janji. Oke? Tenang, tenang. Gunawan. Dengar baik-baiknya. Aku tidak mengizinkan kamu menikah dengan anaknya. Pak. Bu. Mas Gunawan udah jauh-jauh datang kesini buat ngomong sama ibu, sama Bapak. Seharusnya Bapak sama ibu tuh menghargai Mas Gunawan. Gak kayak gini caranya. Lita, ibu tidak pernah meresui kalian. Mau dikasih makan apa kamu sama dia? Eh, ibu tuh masih keras kepala jadi orang. Malu-malu ini keluarga aja lo. Lita, buka mata kamu. Eh, apa yang kamu harapin dari dia? Pengangguran, suka membobok-bobokan, main perempuan, kerja yang gak jelas. Apa yang kamu harapin dari dia? Lita, Lita. Eh, menurut lu pergi deh. Ngapain lu lama-lama di sini? Pergi! Kalian sudah mau hina saya. Hawas kalian. Jangan dari sini. Hahaha. Lita, pulang. Lita, pulang. Lita. Pak. Lita. Apa salah ini? Lita. Diam ya. Lepasin. Lita. Eh! Kamu nih keras kepala ya! Gunawan yang kaya gitu aja kamu belain! Ngotot banget kamu nih! Ayo keluar! Ayo keluar! Sub indo by broth3rmax